Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini Kembali ke channel Junidifayat Kali ini kita akan membahas Bab ketiga dengan muatan pelajaran PLBJ Dengan materi Tari Lenggang Jali-Jali Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah Yang pertama, mampu menyebutkan gerakan tubuh ketika menari jali-jali Kemudian yang kedua, mampu memperkenalkan gerakan tari jali-jali dengan ria Disini ada gambar ya Ada seorang perempuan yang sedang menari di depan kelasnya Zainab menari tarian jali-jali bersama dengan temannya Pada mulanya, mereka mencoba satu persatu gerakan Gerakan kaki dan gerakan tangan Melangkah ke kiri dan ke kanan Serong kiri, serong kanan Zainab dan teman-temannya sangat gembira Dan ini contohnya ya, gambarnya seperti ini A. Gerak tubuh dalam tari lenggang jali-jali Tari lenggang jali-jali adalah tari bertawi kreasa baru Yang mengambil lagu jali-jali sebagai musik pengirimnya Tarian ini dibawakan oleh anak-anak Bisa perempuan, bisa juga laki-laki Dibawakan minimal dua orang penari Tari lenggang jali-jali mengisahkan tentang para remaja Yang mengekspresikan kegembiraannya dengan gerakan tarian Yang penuh dengan sukacita Keunikan tari ini adalah tidak dibakukannya gerakan dalam tarian Tetapi justru lagu pengiring utamanya yang harus sama Lagu utamanya adalah jali-jali Dan bisa ditambahkan lagu lainnya seperti surilang Atau lagu betawi lainnya yang bernada riang Berikut urutan gerakan tari lenggang jali-jali Yang pertama, gerakan satu Posisi awal berdiri tegak Hitungannya terdiri dari 2x8 hitungan Yang bagian pertamanya adalah Jarak kaki kiri dan kanan kurang lebih satu kepal Kemudian yang kedua, saat melangkah Tangan diayun dengan manis ke depan dan belakang Nah, ini contohnya ya Tangannya ke depan dan ke belakang Kemudian jarak kakinya satu kepal Kemudian gerakan yang kedua Posisi awalnya berdiri tegak Hitungannya 4x8 hitungan Yang pertama, berdiri tegak Geser kaki kanan ke kanan di susul kaki kiri Setelah itu berhenti dan jijit Kemudian yang kedua Kemudian Kedua tangan ukel Ke arah kiri Dengan posisi tangan kiri lebih tinggi Daripada tangan kanan Nah, ini gambarnya Tergantung posisinya dia di kiri atau di kanan Nah, kalau di kanannya berarti tangannya yang Tangan kanan yang di atas Karena ini tarinya dilakukan secara Berpasangan atau berdua Nah, ini yang sebelah kiri Maka tangan kirinya yang di atas Gerakan ketiga Posisi awal berdiri tegak Hitungannya 4x8 hitungan Yang pertama Langkahkan kaki kanan ke depan Satu langkah dan kaki kiri jijit Nah, ini gambarnya sudah jelas ya Kaki kirinya jijit Pada hitungan keempat Tangan kanan direntangkan Kesamping kanan Dan pergelangan tangan diukar Jadi, tangan kanan direntangkan Seperti ini Dan pergelangannya dengan Tangan kanannya diukar Lanjut ke gerakan keempat Posisi awalnya Tetap berdiri dan badan condong ke depan Hitungannya 8x8 hitungan Posisi kaki kanan di depan kaki kiri Kedua posisi kaki serong Badan condong ke depan 30 derajat Yang kedua Lakukan gerakan melangkah ke tempat Dan kedua tangan ditarik ke atas Dengan posisi jari menghadap ke bawah Kemudian yang C Ubah posisi tangan dan kaki Dan yang keempat Lakukan gerakan melangkah di tempat Dan kedua tangan ditarik ke atas Dengan posisi jari menghadap ke bawah Nah, ini gambarnya ya Kalau kita urutkan Dari yang A sampai D Posisinya seperti ini Kita lanjut ke gerakan ke 5 Posisi awalnya masih tetap berdiri tegak Hitungannya 4x8 hitungan Gerakannya adalah Yang pertama Lakukan double step Atau langkah double pergantian Kedua Langkah pertama Tangan kiri ukel masuk Dan tangan kanan lurus ke samping Kemudian yang ketiga Langkah kedua dan keempat Tangan kanan ukel ke luar Nah, ini bentuknya seperti ini Gerakan ke enam Posisi awal tetap berdiri tegak Kemudian hitungannya 2x8 hitungan Nah, ini gambarnya Kalau diilustrasikan Gerakannya adalah Yang pertama Posisi berdiri Jari tengah kedua tangan di atas pundak Kepala jatuhkan ke kanan dan ke kiri Kemudian yang kedua Posisi duduk bersimpu Tangan kanan menyentuh lutut kiri Sedangkan jari tengah tangan kiri di atas pundak Gerakan berikutnya Pergelangan tangan diselang di depan perut Yang keempat Lakukan gerakan 2x8 hitungan Duduk Dalam posisi duduk Proses berdiri kembali Dua tangan di atas pundak Jadi, ini gerakannya ya Ketujuh Gerakan ketujuh Posisi awalnya Berdiri dan badan Condong ke depan Hitungannya 4x8 hitungan Gerakannya Kaki kanan di depan Kaki kiri Posisi kedua Tangan ditekup Yang kedua Lalu Yang ketiga Lakukan jalan berputar Ke arah kanan Sampai 4x putaran Jadi, kalau sudah begini Posisinya Kita berputar 4x putaran Yang terakhir Gerakan ke delapan Posisi awalnya Berdiri tegak Hitungannya 2x8 hitungan Gerakannya Yang pertama Posisi tubuh tegak Telapak tangan Dirapatkan Posisi menyembah Seperti yang digambar Di depan dada Kemudian yang kedua Melangkah ke depan Sambil kepala menunduk Dan tegak Mengikuti gerak langkah Kaki Jadi, inilah gerakan-gerakan Yang ada pada Tari yang kita sedang pelajari Nilai-nilai luhur Tari lenggang Jali-jali Yang pertama Adalah ketekunan Berlatih lagu Dan tari jali-jali Perlu ketekunan Ketekunan Dalam menyimak Sair Dan dalam berlatih Gerakan demi gerakan Dengan seksama Yang disesuaikan Dengan irama Gerak Dan lagu Jadi, membutuhkan Ketekunan yang tinggi Kemudian yang kedua Kesabaran Nah, ini butuh juga nih Ketika kita Mau melakukan Mau belajar Dengan tari Lenggang jali-jali Mempelajari lagu Dan tari jali-jali Perlu kesabaran Hasil yang sempurna Adalah buah dari Kesabaran Yang kita lakukan Pada saat kita Berlatih Tari lenggang jali-jali Kemudian yang ketiga Adalah Percaya diri Ini bagian penting Ketika kita nanti Disuruh mempraktekan Di tempat terbuka Atau di depan kelas Sikap percaya diri Membuat semua Yang ditampilkan Menjadi lebih sempurna Baik lagu Maupun Tariannya Yang keempat Keindahan Keterpaduan antara lagu Dan gerakan tari jali-jali Menjadikan satu Pertunjukan yang sangat Indah Jadi gerakan Dengan musiknya Ketika sudah menyatu Ini menunjukkan bahwa Yang dihasilkan adalah Keindahan Setelah kamu menyaksikan Video ini Dari awal hingga akhir Silahkan kamu jawab Soal latihan berikut Dimana soal ini Diambil dari video Pembelajaran kita kali ini Jawablah dengan jawaban Yang benar dan tepat Saya doakan Kamu bisa dalam menjawabnya Dengan jawaban yang benar Dan tepat Jika kamu kesulitan Dalam menjawab soal ini Silahkan kamu mengulang Kembali video Pembelajaran ini Mudah-mudahan dengan cara tersebut Kamu dapat menampatkan Jawaban yang kamu inginkan Selamat mencoba Selamat Menjawab Demikianlah Pembahasan kita Pada bab ketiga Muatan pelajaran PLBJ Mudah-mudahan dengan kamu Menyaksikan video ini Kamu dapat menambah Wawasan dan ilmu pengetahuan Kamu Sekian dari saya Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton